37 warga Indonesia kembali terjaring razia visa haji. Bagi pelagang aturan, terkena denda 10 ribu rial, deportasi dan dilarang masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Menjelang puncak haji, pemerintah Arab Saudi gencar melakukan razia visa haji di kota Madinah. 37 warga Indonesia asal Makassar terjaring. Mereka mengulangkan visa ziarah. Usia terjaring, tiga WNI diperiksa kenjakan Arab Saudi, sementara sisa yang ditahan pemerintah setempat. Tak hanya itu, WNI asal Makassar ini juga menggunakan edikat palsu, gelang haji palsu, bahkan paspor haji palsu. Kita Saudi juga sudah umumkan, hukuman bagi penyelenggara haji tanpa tasrih, bagi pelaku akan terkena hukuman 10 ribu rial, plus deportasi dan cekal masuk Saudi Arabia selama 10 tahun. Beberapa hari terakhir, pemerintah Arab Saudi sudah tiga kali melakukan razia visa haji di kota Madinah. Dari Madinah Arab Saudi melaporkan.